Intro Saya Dwi Yogawati Anak-anak biasa memanggil saya Bu Yoga SD Negeri Marongsari, Sapuran, Wonosobo menjadi tempat saya mengabdi bagi negeri tercinta saat ini Menjadi guru adalah kemauan saya sendiri dan ditempatkan dimanapun menjadi konsekuensi dan risiko yang harus saya hadapi Kendaraan Roda 2 menemani kami hingga tiba di Dusun Salaan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo Hampir setiap hari saya diantar suami berangkat ke sekolah Saya bersyukur suami selalu siap untuk mengantar di tengah kesibukannya Pagi ini adalah hari pertama saya mengajar sebagai aparatur sipil negara setelah dinyatakan lulus pegawai negeri sipil awal November lalu Saya senang karena perjuangan menjadi guru honorer selama 10 tahun akhirnya dapat membuahkan hasil Kali pertama berada di sekolah ini, mau tidak mau dan suka tidak suka saya harus segera beradaptasi dengan lingkungan sekitar sekolah Harus saya akui bahwa kondisi sekolah dan lingkungan sekitarnya memang tertinggal dan nuansa agamis sangat kental Bahkan bagi masyarakat di sini, sekolah bukanlah prioritas Gimana ya, kalau agama itu lebih penting dari sekolah Jadi di sini yang saya perlukan adalah adaptasi Ketika mengajar, banyak anak yang tidak mengetahui nama Soekarno dan Bung Hatta sebagai pendiri bangsa tercinta ini Ketika itu pelajaran seni budaya Itu ada pelajaran motif batik Ketika saya melontarkan kata batik Ada anak, bu batik itu apa? Ada lagi Bapak Soekarno, Bung Hatta Ada yang belum tahu Pilihan saya mengajar di pelosok Wonosobo Tentu bukan tanpa alasan Selain strategi lolos seleksi calon pegawai negeri sipil Hal yang terpenting bagi saya adalah Ingin memajukan pendidikan di daerah tertinggal sekitar rumah saya Meskipun harus menempuh puluhan kilometer Sejak kedatangan juga ditambah oleh kedatangan di Bu Yoga Ini semuanya semangat Dan semuanya mencoba untuk memajukan dari baca pendidikan yang ada di sini Cara pembelajaran KBM-nya itu sangat bagus Banyak nanti yang ingin saya tiru dari cara Bu Yoga mengajar itu Ada outbound dari sekolah Besok tapenar kalau saya punya uang ya Ya, Bu Dulu saat menjadi guru honorer Saya sudah memiliki dua anak yang sampai saat ini selalu menjadi pemicu semangat juang saya Bagaimanapun Anak nomor satu buat saya Apapun akan saya lakukan demi anak Saya itu membuka pembimbingan belajar Ketika itu Satu bulan satu anak Rp20.000 Hingga mengikuti lomba fotografi yang sampai saat ini menjadi hobi saya Berbagai gelar juara lomba foto yang saya ikuti itu Berkat peran suami saya yang mengenalkan saya dunia fotografi Selama dampingi istri ya apapun yang dilakukan istri itu selalu saya dukung Apapun itu Bahkan dalam hal fotografi yang tadinya sebenarnya istri tidak tahu sama sekali dengan fotografi Tapi karena setiap hari ikut saya Ngikut seperti itu Terus saya kok berpikir Kayaknya Kalau ilmu itu Kok gak sampai ke istri Seperti iman-iman bagi saya Jadi Saya tularkan fotografi ke istri Dan termasuk Sekarang istri Apa Kadang melebih saya Hal ini juga lah yang membantu saya dalam menghasilkan pundi-pundi rupiah Suatu saat Saya akan mengajarkan siswa tentang fotografi ini Saya senang sekali menjadi bagian pendidik di daerah tertinggal Karena antusiasme dan semangat belajar siswa yang saya ampu sangatlah tinggi Namun Titik kehidupan ini bukan akhir dari perjuangan hidup saya Untuk kemajuan pendidikan Indonesia Bukuri Wuka itu Kalau ada yang akan itu menasihati kita menghalangi Dan Bukuri Wuka itu sangat baik Pasal kelas 5 You love you Bukuri Wuka Menasalah Aku berdiri Jadi pandu imu Ceperti imu Mulai 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 Terima kasih telah menonton!